Intro Sakoda SPN Jaksel menggelar waktu asrama penggalang, penegak, pandega, atau waspada bersepeda. Kegiatan ini menjadi ajang menambah wawasan kepramukaan sekaligus asrama untuk mengisi liburan sekolah. Waspada bersepeda digelar dari hari Kamis 6 April hingga Minggu 9 April 2023. Waspada bersepeda merupakan kegiatan tahunan Sakoda SPN Jakarta Selatan yang rutin diselenggarakan setiap bulan suci Ramadan. Kegiatan ini menginkubasi kader-kader baru untuk mengisi jenjang, pramuka, tingkat penggalang, penegak, dan pandega. Mereka mengawali kegiatan dengan bersepeda dari majelis taklim masing-masing menuju Masjid Miftahul Janah Gandaria hingga Masjid Baitul Hasan Jagakarsa. Peserta yang diikutsertakan pada kegiatan ini terdiri dari penggalang, penegak, dan pandega Sako SPN Cabang Jakarta Selatan yang berjumlah 150 peserta. Menurut Taruna Tanggap Bencana Jakarta Selatan, Nano Muhrozi, waspada bersepeda bisa digunakan untuk membangun kesiapsiagaan bencana dan pengorganisasian penanggulangan bencana, penentuan tanda bahaya, dan simulasi kebencanaan. Bersepeda ini sangat positif sekali untuk mengisi acara di bulan Ramadan, sekaligus menunggu acara berbuka bersama. Sangat positif dan kami selaku tagana mendukung sekali acara ini untuk anak-anak muda, khususnya anak sekolah, selama liburan sekolah di bulan Ramadan. Sementara itu, Dewan Penasehat DPD LDII Jakarta Selatan, Syamsul Hilal, mengapresiasi kegiatan waspada. Kegiatan tersebut menurutnya selaras dengan program untuk mencetak karakter tri sukses, yakni generasi yang berilmu, beraklak mulia, dan mandiri. Kegiatan ini sangat cocok sekali dalam mendukung cita-cita luhur dari kita semua, bahwa nanti di tahun 2045, di mana Indonesia akan mencapai Indonesia emas, mudah-mudahan kader-kader kita nantilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Rangkaian kegiatan yang ada di waspada bersepeda bisa menjadi modal dasar para generasi muda LDII untuk lebih memahami aspek-aspek kepermukaan, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Harapannya, mereka dapat mengimplementasikan hasil kegiatan ini kepada satuan sanggar media masing-masing. Terima kasih telah menonton!